Oke siap yang tonton Qatar berubah piala dunia tahun 2022 dan memiliki maskapai terbaik di dunia serta stasiun televisi Al-Zazera yang dimiliki oleh pemerintah memantapkan diri sebagai salah satu media internasional terkembuka dan namun siapa sangka Qatar hari ini dikenal sebagai negara kaya raya dengan kehidupan masyarakatnya yang makmur dan sejahtera yang dulunya mereka jauh dari kenyataan yang kita lihat hari ini dulu masyarakat Qatar ini adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan dan karena daratanya terlalu tandus untuk ditandami sayuran dan buah-buah ahad dan menurut pemerintah National Geographic Indonesia Dustin Sanger dalam tulisannya berjudul Katari Merchant Explains Life Before the Oil pada tahun 2010 berkisah tentang kehidupan Qatar sebelum era minyak dimulai ekonomi awal masyarakatnya bergantung pada panen mutiara air asin tanpa henti tulisnya nah dan nelayan yang tak kenal takut ini seringkali menghilang di tengah laut karena hiu serta penyakit yang disebabkan oleh penyelawan laut dalam berulang menggunakan batu yang diikatkan ke kaki mereka dan pada tahun 1920-an karena runtuhnya perdagangan mutiara terjadi kelangkaan mata pencaharian dan kemiskinan meracalela masyarakatnya pun kekurangan gizi dan berbagai penyakit menjangkiti negara itu dan Katari dulunya merupakan negara jajahan Inggris itu tak terlepas dari campur tangan barat dan pada awal tahun 1922 Mayer Frank Holmes ini mulai memperhatikan sumber daya minyak di Qatar oke dan memasuki tahun 1925 pembatasan tersebut tampaknya telah meredah dan hal itu dibuktikan karena pada awal tahun 1926 George Martin Lenz seorang ahli geologi dan Anglo-Persian pada waktu itu mengunjungi Doha dan melakukan perjalanan satu hari ke beberapa tempat di Qatar Stoddard Oil Company of California ya seperti itu telah berhasil menemukan cadangan minyak di Bahrain sehingga EPOC ini merasa khawatir apabila Amerika Serikat dapat menemukan cadangan minyak di Qatar ternyata ini secara tidak langsung Amerika dengan Inggris sudah bersaing untuk menemukan cadangan minyak di Timur Tengah dan akhir tahun 1932 EPOC ini akhirnya mengirim dua ahli geologi ke Qatar setelah observasi dilakukan selama Januari hingga Maret 1933 mereka juga menemukan bahwa anti kilindukan di Qatar Tenggara memiliki kesamaan dengan bidang penemuan minyak di Bahrain dan kemudian EPOC ini melakukan negosiasi dengan Qatar dan pada 17 Mei 1935 ini diberikan konsesi minyak yang mencakup seluruh wilayah Qatar untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak nah disana lah mereka mulai merekomendasikan seumur pertama yaitu sekaligus membuka asa Qatar dalam mengelola minyak secara independen Qatar juga telah menjatuhkan 900 triliun kaki kubik gas alam ladang gas tunggal terbesar di bawah kerak bumi dan berdasarkan data yang dirilis BP Statistical Review of World Energy 2020 ini Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 25,2 miliar baril per 2019 dan jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun lalu yang hanya mencapai 13,1 miliar baril angka produksi minyak per hari Qatar mencapai 1,8 juta baril ini lebih rendah ini daripada produksi 2018 sebanyak 1,9 juta baril dan sementara itu angka konsumsi minyak di Qatar hanya mencapai 346 ribu baril per hari nah dan selain minyak Qatar juga menjadi salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia yaitu 24,7 triliun meter kubik ini cadangan gas alam Qatar hanya kalah dari Rusia sekitar 38 triliun meter kubik dan juga Iran 32 triliun meter kubik dan bahkan ini cadangan gas alam Qatar jauh lebih besar dibandingkan cadangan di seluruh Asia Pasifik yang hanya mencapai 17,7 triliun meter kubik nah dan demikian Qatar hanya mampu memproduksi gas alam ini sebesar 178 miliar meter kubik pada tahun 2019 dan pada tahun yang sama nilai ekspor komoditi Qatar mencapai 72 miliar dolar Amerika Serikat ini bahkan turun 13,4% dibandingkan 2018 dan tercatat 85% ekspor Qatar berupa bahan bakar mineral dengan nilai 62 miliar dolar Amerika Serikat kemudian ini disusul oleh plastik, pupuk, aluminium dan bahan kimia organik lainnya dan tujuan ekspor Qatar mayoritas adalah negara Asia Jepang juga menjadi tujuan ekspor Qatar paling favorit ini pada tahun 2019 dan kemudian Korea Selatan dan China nah dan siap bersangka dulunya Qatar merupakan negara paling miskin di Teluk dan Doha adalah lokasi pencarian nelayan mutiara namun kini Doha yang bertransformasi ini menjadi salah satu kota paling modern di dunia selamat menikmati